Cina terus meningkatkan Perang Zona Abu-Abu melawan Taiwan. Hal ini bertujuan untuk membuat daerah di sekitar Pulau Demokratis itu jenuh dengan balon, drone, dan kapal sipil. Melansir Reuters, Taiwan telah mengeluh dalam beberapa tahun terakhir bahwa Cina telah menggunakan apa yang disebut Perang Zona Abu-Abu. Ini merupakan taktik yang tidak biasa untuk menguras tenaga musuh tanpa melakukan pertempuran terbuka. Dalam sebuah laporan yang dikirim ke Parlemen, kementerian tersebut mengatakan Beijing telah meluncurkan taktik Zona Abu-Abu jenuh multifront untuk mengganggu Taiwan. Taktik tersebut termasuk meningkatkan patroli kapal dan pesawat. Cina juga menggunakan kapal penelitian dan milisi dalam upaya untuk menyamarkan aktivitas militer dengan warga sipil. Kantor urusan Taiwan-Cina tidak segera menanggapi permintaan komentar. Untuk melawan ancaman Cina, kementerian mengatakan pihaknya sedang berupaya mengambil langkah-langkah untuk mempersiapkan pasukannya jika terjadi perang. Yakni dengan meningkatkan ketahanan infrastruktur dan menjalankan latihan untuk memastikan pasukan Taiwan bertahan dalam konflik yang berkepanjangan. Mereka juga mengatakan pihaknya mengambil pelajaran dari perang di Ukraina dan perang antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas. Kementerian mengatakan pihaknya menimbun senjata dan bahan bakar untuk bertahan dalam perang berkepanjangan dengan Tiongkok. Selain itu, Taiwan berupaya mendiversifikasi sistem komandonya dan memasukkan lebih banyak senjata bergerak dan jarak jauh. Ini juga termasuk kecerdasan buatan dan meningkatkan koneksi dengan sekutunya, termasuk Amerika Serikat. Laporan tersebut tidak merinci langkah-langkah apa saja yang diperlukan. Kementerian Pertahanan Taiwan pada minggu ini mengatakan pihaknya akan meningkatkan jumlah latihan rudal pada tahun ini dan memulai latihan malam hari untuk pilot. Terima kasih telah menonton!